Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan Di channel youtube IT Noobie Di video kali ini Saya akan mengupgrade OS Dari router mikrotik Ke versi yang terbaru Router mikrotik yang saya upgrade Disini adalah Mikrotik RB951UI2HND Nah sekarang saya akan Meremote mikrotiknya Dengan winbox Dan pastikan winbox Sudah ada Softwarenya di komputer Kalian Oke ini dia aplikasi winbox Jadi winbox ini bisa di download Di mikrotik.com Oke Saya buka aplikasi winbox Untuk meremote Router mikrotik Nah di bagian tab Nextboard sudah nampak Router mikrotik Yang akan saya upgrade ke versi yang terbaru Yaitu Mikrotik RB951UI2HND Versinya masih 6 Titik ORC14 Jadi ini Versi Yang Sangat lama Sekitar tahun 2013 Sekarang saya akan coba Untuk mengupgrade Versinya ke versi yang terbaru Di tahun 2023 Nah tinggal kita remote Dengan menggunakan MAC address Nah ini connect Dengan menggunakan MAC address Dari Router mikrotik Yang akan Di remote Dengan menggunakan Aplikasi winbox Login sebagai admin Pasuknya kosong Oke Kemudian connect Nah ini masih Menggunakan Login Dengan Versi default Dari router mikrotik Oke Nah sekarang saya akan Mengupgrade Ke versi yang terbaru Dimana sebelumnya Masih versi 6.0 RC14 Nah untuk Mengupgradenya Klik Menu Sistem Kemudian Package Oke Nah disini Ada beberapa Ya Versi dari Router mikrotik Ya itu masih 6.0 RC14 Dibangun Tahun 2013 Ya Sekarang sudah 2023 Nah untuk Melakukan upgrade Pastikan Komputer kalian Sudah terhubung Pastikan Router mikrotik Sudah terhubung Ke internet Kita coba Ping Ke internet Dulu Ping Google Dotcom Jadi kita akan Mengupgrade Melalui internet Nah ini sudah Connect ke internet Nah sekarang kita akan Memulai Mengupgrade Masuk ke Packet list Tadi Klik Check for Update Oke Disini akan Muncul Versi yang sekarang 6.0 RC14 Nah untuk Versi yang terakhir Yaitu 6.49 7 Nah untuk Melakukan Upgrade Maka Langsung Klik Download And Upgrade Jadi Router mikrotik Akan Otomatis Download Dan Mengupgradenya Oke Kita klik Download And Upgrade Oke Kita tunggu Kemudian Oke Dia akan Melakukan Mengupgrade Dari Versi Rotor Mikrotik Oke Kita coba Lagi Download And Upgrade Nah Nah tadi Mikrotiknya Sudah Restart Ya Itu Tandanya Proses Upgrade Sudah Berhasil Kita Tunggu Ya Sampai Mikrotiknya Bisa Di remote Kembali Kita cancel Terlebih dahulu Nanti Akan Muncul Disini Rotor Mikrotik Yang akan Kita remote Oke Ini dia Rotor Mikrotik Yang sudah Di upgrade Ke versi Yang terbaru Yaitu Versi 6.49.7 Sekarang Saya remote Kemudian Connect Nah Sekarang Kita lihat Versinya Sudah Versi 6.49.7 Oke Demikianlah Cara Upgrade Rotor Mikrotik Versi Terbaru Melalui Aplikasi Winbox Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh